Peluangnya untuk terus berlanjut sangat kecil ya, karena pada kontrak drawing aja sudah nggak bisa jalan. Nah karena itu saya ingin merespon ini pada dua hal ya, yang pertama sejak dari awal tahun 2019 ketika bidding itu dilakukan oleh FIFA, lalu pemerintah mengajukan. Nah semestinya semua hitungan politiknya sudah diukur oleh pemerintah, karena waktu itu juga sudah ada kepesertaan dari tim Nas Israel. Nah pada konteks itu saya ingin menempatkan semua kita termasuk yang menolak hari ini semestinya penolakan dilakukan setiap waktu itu. Risikonya kemudian ketika pemerintah bidding dan mendapatkan momen itu sebagai penyelenggara, anggaran sudah kita keluarkan juga. Dan hari ini suasananya begini, karena itu kita tempatkan pada konteks pemerintah harus segera secepatnya mengambil inisiatif untuk duduk bersama dengan pihak FIFA terkait dengan drawing yang dibatalkan ini. Dan termasuk saya meminta ada sikap yang tegas dari pemerintah apakah akan tetap melanjutkan atau membatalkan penyelenggaraan U20 ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kami concern betul urusan terkait dengan menyelamatkan sepak bola kita di Indonesia. Kan hampir pasti ketika ini dibatalkan, kalau kita baca runtut dari berbagai aturan FIFA, hampir pasti kita akan kena ban. Itu artinya sepak bola Indonesia akan keluar dari ekosistem sepak bola secara menyeluruh, secara sedunia. Semua penyelenggaraan event tidak bisa diikuti oleh timnas kita dan termasuk berbagai liga juga tidak bisa kita ikuti.